Kompas TV, independen, terpercaya. Halo selamat pagi saudara apa kabar anda pagi ini semoga kabar anda selalu sehat dan tetap semangat meskipun cuaca di luar untuk di kota Makassar pagi ini sedang turun geribis ya tapi bukan berarti kita harus bermalas-malasan terpengaruh cuaca yang aduh kayaknya mengajak kita untuk terus tarik selimut di atas tempat tidur. Ada seluruh 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 yang kembali menyapa anda tentunya untuk menghadirkan informasi dan perbincangan yang dapat menjadi inspirasi untuk mengawali pagi anda di hari ini ya. Senang sekali kita dapat kembali menghadirkan perbincangan untuk anda suatu topik yang cukup penting khusus lagi untuk anda warga kota Makassar yang tahun depan kembali akan menghadapi sebuah tahun politik yaitu pemilihan wali kota Makassar tahun 2020. Nah saat ini KPU Kota Makassar sedang bekerja untuk memulai tahapan demi tahapan terkhusus lagi untuk jalur perseorangan lalu tahap apakah yang sedang terjadi saat ini menuju proses pemilihan wali kota Makassar tahun 2020 saat ini di studio Kompas TV sudah hadir Gunawan Mas Har komisioner dari Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wow. Pak Gun, 2020 Makassar kembali akan melaksanakan pemilihan wali kota nanti bersamaan dengan pilkada lainnya Pak ya. Tapi saat ini sudah mulai di jalan KPU Kota Makassar. Saat ini apa yang sedang dikerjakan Pak? Kata-katanya tahapan untuk menuju proses pendaftaran khususnya bagi perseorangan ini sudah mulai diproses. Ya pemilihan wali kota Makassar yang paling dekat ya sebenarnya tahapan sosialisasi eh sorry bukan tahapan persorangan ya meskipun sosialisasi juga lagi jalan. Kemarin kami baru-baru melakukan launching pemilihan wali kota ya di pasar segar Makassar disitu kami launching tagline kemudian maskap dan jingle. Nah yang paling dekat memang juga sambil berjalan adalah calon yang ingin melalui jalur persorangan ya tahapannya. Kemarin kita sudah melakukan sosialisasi ya ke calon-calon dan ke warga masyarakat sebenarnya karena belum ada calon ini. Bahkan bakal calon pun sebenarnya belum ada ya. Jadi kita sosialisasi memberitahu bagaimana syarat-syaratnya. Nah setelah sosialisasi kemarin sebenarnya kita sudah umumkan ke warga bahwa penyerahan syarat dukungannya itu itu mulai 11 Desember sampai 5 Maret. Nah syarat dukungan itu maksudnya apa? Yakni dokumen dukungan. Pertama dokumen dukungan formulir dukungan. Jadi kalau misalnya untuk calon yang ingin maju melalui jalur persorangan itu harus mengumpulkan dokumen dukungan beserta KTP. Nah gabungan antara KTP dan dokumen dukungan formulir dukungan itu namanya kalau di KPU, TB1, KWK. Itu ditempel, KTP-nya ditempel di formulir. Itulah yang namanya syarat dukungan. Untuk persorangan. Untuk persorangan. Nah syarat dukungan untuk di Makassar itu jumlahnya 72.570. Oh cukup banyak juga ya? Banyak. Formulir B1 tadi ditempelkan dengan KTP harus ada 72.570 data dari warga. Itu yang harus dipunyai oleh calon yang ingin melalui jalur persorangan. Ketua, sebaran syarat dukungannya itu harus minimal 8 kecamatan yang ada di Makassar. Oh ada pembangunan seperti itu? Harus, karena bahasa di regulasi ya bahwa calon persorangan yang ini maju itu harus 50% dari jumlah kecamatan. Kecamatan di Makassar kan ada 15. Berarti kalau bagi 2-nya itu 7,5. Kita bulatkan menjadi 8. Sama dengan hitung-hitungan kalau 72.570 itu jumlahnya dari mana? Kan banyak orang bertanya. Itu jumlahnya didapat dari mana? Kalau di regulasi disebutkan, bagi kota yang mempunyai DPT, DPT itu daftar pemilih tetap ya, jumlahnya 500-1 juta, itu berarti syarat dukungan untuk calon persorangannya 7,5%. Nah Makassar, DPT-nya kita mengacu pada DPT pemilu 2019 kemarin. DPT kita itu 967-590 ya. Nah dari situ kemudian kita masuk dalam kategori yang tadi yang saya bilang, 500-1 juta, berarti 7,5%. 7,5% kita dapat angka 72.569,25. Cuman kan pecahan dia, kita bulatkan menjadi 570. Nah berarti dari situ angkanya. Jadi calon persorangan, calon yang ingin maju melalui jalur persorangan di Wali Kota Makassar 2020 nantinya harus mengumpulkan syarat dukungan 72.570. Oke, jadi ini sudah disosialisasikan Pak ya, mengenai statistik berapa jumlah dukungan yang harus didapatkan oleh calon yang berniat maju di jalur persorangan. Itu kemarin didatangin satu persatu, apa kebetulan bakal calonnya ini juga menghadiri deklarasi pemilihan Wali Kota Makassar di Pasar Segar kemarin? Tidak sebelum launching, kita melakukan sosialisasi, kita undang ya. Kita undang tim-tim sukses yang punya potensi untuk maju melalui jelur persorangan. Semua bakal calon yang menempel baliho-baliho-nya di dalam. Ya, soalnya sudah rame sekali. Ya, semua. Termasuk juga LLO Partai kita undang. Karena kita menganggap bisa jadi misalnya LLO Partai punya jaringan ke jelur-jelur yang ingin maju. Kita undang semua dan stakeholder-stakeholder yang terkait, kemudian kita sosialisasikan, kita beritahu. Termasuk penyerahan dukungan yang tadi saya bilang, penyerahan dukungannya itu 11 Desember sampai 5 Maret. Jadi jumlah tadi itu 72.570 itu harus diserahkan antara Desember sampai paling lama 5 Maret. Paling lama 5 Maret 2020. Satu bulan sebelum pemilihan Pak ya, karena rencana yang serentek ini April ya? Enggak, pemilihannya 23 September. Oh September, waduh, tak apa-apa ya. Oke. Itu pemilih 2019, yang April. Turut, 2019. Oke, saya kira bakal terjadi periode yang sama gitu ya, di bulan yang sama, di April. Baik, lalu Pak, ini ada 72 ribu untuk satu orang saja. 72 ribu sekian formulir B1KWK yang harus diserahkan. Nah, ini tentu prosesnya rumit untuk melakukan verifikasi. Begitu, misalnya ada tiga orang calon yang menjalankan jalur persorangan begini, berarti 72 ribu sekian kali tiga. Ini harus dicek, apakah ada orang yang sama atau bagaimana prosesnya? Iya. Jadi kalau jalur persorangan memang panjang prosesnya ya, jangankan tiga, satu aja sebenarnya panjang, karena semua prosesnya sama. Iya. Jadi pertama, setelah mereka menyerahkan paling gambar 5 Maret itu, namanya ada penelitian dokumen. Iya. Kita teliti dokumennya. Penelitian dokumennya itu penelitian jumlah dulu, jumlah dan sebaran. Seperti yang saya tadi bilang ya, bahwa minimal 8 kecamatan, kemudian jumlahnya harus 70. Kita jumlah dulu, jadi kita tidak periksa dulu dokumennya, jumlah dulu. Setelah lolos penelitian jumlah, barulah kemudian kita memberi tanda terima kepada si tim ya, si calon ya, bahwa mereka telah menyerahkan syarat dukungannya. 70 dari 1570? Iya. Jika sesuai jumlahnya, sesuai sebarannya, kita beri tanda terima dan berita acara ya, yang menandakan bahwa mereka telah menyerahkan syarat dukungan. Nah, setelah itu masuklah yang namanya verifikasi administrasi. Baru di situ masuk verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi itu kemudian ada tahapan-tahapannya lagi. Pertama adalah di saat di situ kita cek kebenaran identitasnya ya. Jadi KTP sama formulir, di formulir itu kan ada beberapa item-item identitas yang diisi. Misalnya nama, jenis kelamin, usia, domisili, kemudian pekerjaan ya. Utamanya di KTP kita melihat dulu domisilinya apa betul di Makassar. Karena kalau misalnya bukan domisili Makassar berarti tidak bisa memberi syarat dukungan ya. Berkurang dong jumlahnya ya. Iya, berkurang. Kemudian ada juga namanya di verifikasi administrasi verifikasi dukungan ganda. Seperti Bung bilang bahwa kita cek ya. Jadi selain hard file, memang sebenarnya calon juga mengumpulkan soft file. Soft file ya, soft file yang sama. Makanya itu yang kita bimbing untuk memasukkan ada namanya di aplikasi kami, silon ya. Aplikasi calon ya. Jadi di situ mereka isi menyamakan dengan hard file-nya. Di soft file itu sebenarnya kebaca semuanya yang dukungan ganda, ketahuan. Misalnya nick-nya yang sama, atau item-item komponen-komponen identitas yang utama itu sama ya. Nah di situ. Kemudian yang dukungan-dukungan ganda itu kita tandain ya. Tandai untuk kemudian kita bawa nanti di verifikasi faktual untuk cek langsung. Nah kemudian verifikasi administrasi ini ada dua hasilnya sebenarnya. Ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak memenuhi syarat. Oke. Memenuhi syarat lanjut di verifikasi faktual. Kemudian yang tidak memenuhi syarat itu berarti kurang dia ya. Nah harus nambah. Kurangnya itu biasanya dikali dua. Misalnya kurangnya dua ribu. Jadi harus ada yang namanya verifikasi administrasi perbaikan. Dia harus membawa 4 ribu dua kali lipatnya. Begitu aturannya. Jadi kemudian setelah membawa 4 ribu kita cek kembali jumlahnya. Kemudian kita verifikasi administrasi perbaikan namanya. Cek lagi kembali dukungan ganda dan sebagainya. Barulah kemudian setelah itu rampung baru masuk di verifikasi faktual. Oke. Pak Gun, ini menjadi pertanyaan juga setelah verifikasi administrasi, KPU turun melakukan verifikasi faktual. Itu semua data yang terkumpul dalam B1 KWK yang lolos dalam verifikasi administrasi itu dicek satu persatu, didatangi? Iya, dicek satu persatu. Kalau verifikasi faktual itu memang dicek satu persatu ya. Termasuk, kan kita punya PPS ya. PPS itu petugas di ringkat kelurahan. Mengecek semua satu-satu, mendatangi ya, termasuk menanyakan apakah betul si warga itu memberi dukungan untuk si calon ini. Itu ditanyakan secara rambut ya? Ditanyakan, ditanyakan. Jadi, kan banyak kasus misalnya, yang dulu-dulu misalnya KTP-nya tiba-tiba diambil di mana. Adanya main caplock dukungan. Ah, main caplock dukungan. Jadi, disitu ditanya. Kalau misalnya ternyata tidak pernah memberikan KTP-nya, tiba-tiba tahu-tahu aja ada KTP-nya, itu berarti batal dia. Itu mengisi, ada dokumen yang diisi dan dinyatakan dokumannya batal. Oke, dan berarti kalau misalnya ada data B1 KWK yang invalid, begitu sekali lagi prosedurnya adalah harus membawa jumlah dukungan baru sebanyak dua kali lipat. Iya, saat perifikasi administrasi yang kurangnya. Oke, nah menarik sekali membahas tahapan demi tahapan yang telah dikerjakan oleh KPU Kota Makassar untuk persiapan pemilihan wali kota tahun 2020. Masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan, namun kita jeda dulu, tetap doa bersama kami di Sapa Sulsel. Nah, saudara Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan melanjutkan perbincangan menarik pada pagi ini terkait dengan persiapan KPU Kota Makassar yang telah melakukan atau mengerjakan tahapan demi tahapan untuk calon atau bakal calon perseorangan yang akan mengikuti pemilihan wali kota Makassar tahun 2020. Nah, ini tadi sudah kita dengarkan bahwa KPU sedang bekerja, telah melakukan sosialisasi kepada mereka yang punya niatan untuk maju, mengikuti kontestasi pemilihan wali kota Makassar dalam jalur perseorangan yang ternyata ini tidak mudah, cukup rumit, harus dilakukan sedetail mungkin karena ada 72.570 minimal dukungan yang dibutuhkan oleh seorang calon perseorangan, kemudian data ini diaktualisasikan dalam bentuk KTP yang ditempelkan dalam sebuah formulir bernama B1KWK, lalu kemudian diverifikasi secara administrasi apakah sudah benar atau tidak, lalu kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual para petugas KPU dibantu PPS yang ada di kelurahan-kelurahan begitu melakukan pengecekan secara langsung ke masyarakat, ya apakah benar mereka memberikan dukungan kepada secalon terkait. Nah setelah verifikasi faktual Pak, apa lagi tahapannya? Setelah jadi verifikasi faktual itu ya, ini mendatangi satu-satu ya, mendatangi satu-satu, kemudian setelah, jadi sebenarnya masih banyak tahapan lagi karena banyak kondisi-kondisi di lapangan, misalnya tidak sempat ketemu dengan orangnya, itu ada tahapan-tahapan lagi dikumpulkan di mana, kemudian ketemu dan sebagainya. Setelah itu tuntas, verifikasi faktualnya tuntas, kemudian ada namanya rekapitulasi di tingkat kelurahan, direkap lagi tuh suara-suara yang setelah diperfak ya, verifikasi faktual, direkap lagi di tingkat kelurahan, kemudian setelah di tingkat kelurahan, direkap lagi di tingkat kecamatan, dikumpulkan lagi semua. Waduh, ini sudah seperti tahapan pemilihan ini Pak. Panjang, ya panjang memang. Kemudian direkap kecamatan, setelah rekap kecamatan, barulah di situ dinyatakan bahwa, apa, lolos ya, memenuhi syarat untuk verifikasi faktual. Nah, calon yang ingin maju melalui jalur persoalan yang lolos dari verifikasi faktual ini, berarti sudah bisa mendaftar, apa, pendaftaran ya, pendaftaran calon itu di tanggal 16-18 Juni, yang juga dibuka untuk calon yang diusung oleh partai. Oke, 16-18 Juni masih akan tahun depan, di tahun 2020 kurang lebih. Masih ada 8 bulan lagi, tapi karena sekali lagi proses untuk mengikuti pemilihan Wali Kota Makassar bagi jalur persoorangan, ini tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan begitu, maka KPU Kota Makassar sudah terjun duluan melakukan proses tahapan demi tahapan untuk jalur persoorangan. Lalu Pak, apakah seseorang yang sudah mendaftar jalur persoorangan, ini bisa mengambil dua jalur pemilihan. Artinya, ke depan jika dia mendapatkan dukungan partai, ini akan seperti apa proses yang ia lalui? Sebenarnya bisa saja ya, sepanjang prinsipnya belum mendaftar ya. Kalau misalnya setelah di verifikasi, anggaplah di verifikasi administrasi, kemudian tiba-tiba tidak lolos, kemudian saat pendaftaran ada partai yang mengusung, cukup syarat dukungannya, ya boleh-boleh saja. Sepanjang belum mendaftar sebenarnya. Oke, sepanjang belum mendaftar, boleh-boleh saja begitu ya? Bisa saja. Oke, jadi ini sekali lagi karena politik itu dinamis, jadi bisa saja seseorang yang sudah menggaungkan bahwa dirinya akan maju secara independen. Kalau tiba-tiba ada partai, ada beberapa partai yang ingin mengusung, itu bisa saja. Sepanjang belum mendaftar ya, mendaftar di tanggal 16-18 juta. Belum mendaftar, baik. Lalu Pak, bagaimana dengan, jika kita tadi banyak membahas dengan jalur praseorangan, lalu bagaimana dengan mereka yang mendaftar dengan partai begitu? Apa yang harus mereka siapkan mulai, jika memang mereka sudah ingin mempersiapkannya dari sekarang? Kalau partai kan masih panjang sebenarnya ya, kita melihat bagaimana dinamisasinya di Makassar. Setiap partai mulai membuka pendaptaran ya. Dan kita pastinya kalau di Makassar kita tunggu itu 16-18 juta. Syaratnya tentu adalah 20 persen suara perolehan kursi atau 25 persen ya. Di DPRD Makassar. Nah, seluruh suara. Nah, sepanjang membawa dukungan ya, penanda bahwa dia didukung ya, didukung oleh 20 persen kursi di DPRD Makassar, itu berarti kita terima ya, dia membawa syarat dukungan, itu dukungan dari DPP dan juga kota ya. Oke, berarti minimal dibutuhkan 20 persen kursi DPRD Kota Makassar, entah itu bisa saja terdiri dari hanya satu fraksi, yang terdiri dari beberapa partai, atau bahkan ada yang full satu partai begitu? Enggak bisa satu partai di Makassar ya, karena kan kalau 20 persen itu berarti 10 ya, kalau DPRD Makassar kan ada 50 kursi, berarti enak sementara perolehan pemilu 2019 kemarin, itu partai maksimal memperoleh kursi itu 6 ya, ada 3 partai yang memperoleh 6 kursi, berarti kan mau tak mau harus ada koalisi partai ya. Oke, berarti dibutuhkan memang partai yang beragam begitu ya, untuk mengusung satu calon, bakal calon wali kota Makassar. Lalu Pak, jika terkait dengan pemutahiran data, kapan akan dilakukan ini oleh KPU? Pemutahiran data itu akan mulai dilaksanakan di awal tahun ya, di awal tahun, sekitar bulan Maret, saya lupa di tahapannya, di PKPU tahapan, di PKPU 15, itu akan kita lakukan setelah, karena yang agenda paling dekat ini sebenarnya, perekrutan penyelenggara ad-hoc dulu ya, PPK, PPS, dan sebagainya. Itu akan kita laksanakan di bulan 1 ya, bulan Januari, di awal Januari. Setelah perekrutan PPK, PPS, barulah kemudian ada pemutahiran data. Oke, berarti sebelum melakukan pemutahiran data, tentu yang dibutuhkan adalah tenaga SDM yang akan melakukan atau membantu pemutahiran data ini, begitu Pak ya. Oke, PPK, PPS ini terbuka untuk omong berarti ya? Ya, tentu. Tentu, justru nanti pada perekrutan PPK, PPK, PPS, kita ingin melaksanakannya secara terbuka ya, lebih transparan, kemudian mengumumkannya ke kampus-kampus. Karena memang kepentingan kami di KPU juga harus ada regenerasi di penyelenggara ad-hoc ya. Oke, jadi sabar saja bagi warga Kota Makasar yang ingin terjun, terlibat langsung dalam pemilihan wali Kota Makasar tahun 2020, nanti di awal Januari, KPU Kota Makasar akan membuka pendaftaran bagi Anda yang berminat untuk menjadi PPK ataupun PPS. Oke, terakhir Pak, di pemutahiran data ini, kira-kira partisipasi pemilih di Kota Makasar ini akan terjadi penurunan kah? Atau malah sebaliknya peningkatan? Karena jika berkaca pada situasi politik yang terjadi pada 2019 kemarin, kita sempat mengalami satu pasang bakal calon wali kota atau calon wali kota ini melawan kota kosong. Begitu lalu ujung-ujungnya juga yang menang adalah kota kosong, tapi sampai saat ini yang memimpin adalah mungkin bukan dari ekspektasi masyarakat, dari pemilihan langsung. Bagaimana pandangan kami? Kita tentu berharap di setiap pemilihan, di setiap pemilihan, partisipasi masyarakat itu bisa meningkat. Saat ini kita gencar melakukan sosialisasi, melakukan sosialisasi, pendekatannya juga beda. Jadi kemarin waktu di launching, kita memang sudah tegaskan bahwa untuk pemilu ini, semangat kita adalah press dan menyenangkan. Kita ingin membuat pemilu kali ini itu lebih mengembirakan, apalagi kita diwarisi oleh, seperti Bung bilang ya, bahwa cukup tegang, ada persoalan dan sebagainya. Hal-hal itu yang sebenarnya ingin kita ubah, apalagi untuk pemilihan kali ini, pemilih pemula itu cukup tinggi sebenarnya, 30 hampir 40 persen kemungkinan ya, pemilih kita adalah pemilih pemula. Nah, karena itu kita ingin mengubah, mengubah wajah pemilu kali ini itu lebih sedar. Nah, konsep itu yang kita usung secara keseluruhan untuk sosialisasi kami, pendekatannya. Nah, mudah-mudahan dengan strategi seperti itu, setidaknya partisipasi pemilih itu bisa meningkat ya, bisa cukup meningkat. Dan pendekatan-pendekatan lain tentu saja yang sudah kita susun konsepnya. Oke, ada spirit yang lebih fresh, ingin ditampilkan oleh KPU Kota Makassar untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk mengikuti pemilihan oleh Kota Makassar tahun 2020. Dan ini sudah mulai dibuktikan dengan launching kemarin yang diadakan di tempat yang sangat ramah bagi kaum milenial, bagi para pemilih pemula. Kembali sekali lagi untuk membangkitkan semangat demokrasi kita, khususnya bagi warga Kota Makassar. Luar biasa sekali kami apresiasi kinerja dari KPU Kota Makassar yang sudah bergerak untuk memulai tahap pandemi, tahapan Pilwalkot Kota Makassar 2020. Dan demikianlah perbincangan kita, saudara, di pagi ini bersama KPU Kota Makassar. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Gunawan Mas Har. Semangat terus, Pak. Masih panjang perjalanan menuju Pilwalkot 2020. Dan saudara, mewakili rekan yang bertugas, saya Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berhenti kita. Terima kasih telah menonton!